Ya orang boker kayak gini mah keliatan bos, kasian Hai temen-temen, kembali lagi dengan Bangkulo disini Maaf, kalau openingnya biasa saja Oke, kita balik lagi disini dengan hal-hal kegabutan Bangkulo Oke, nah kali ini Bangkulo akan menilai Menilai atau melihat? Eh melihat aja lah Menilai kayak Bangkulo udah jago aja menilai Oke, mari kita akan melihat desain-desain kamar mandi Sorry, bukan kamar mandi, kamar mandi kan buat mandi Toilet, desain-desain toilet Toilet atau WC yang ada di seluruh dunia ini Oke, mari kita lihat beberapa desain-desain toilet Yang udah di-desain sama tukangnya atau insinyurnya atau arsiteknya Entah sama siapa itu Oke, sebelum Bangkulo mulai Jangan lupa subscribe, like, dan komen Komen-komen apa aja sih yang kalian unek-unek atau kalian mau Sama yang mau Bangkulo bikinin gitu Jangan lupa ya, komen di bawah Sama buat yang baru bergabung Selamat bergabung di channelnya Bangkulo Di channel Bangkulo ini sehari upload 2 kali Untuk yang pertama GTA 5 itu di jam 12 Kemudian untuk sesi gabut-gabutan kayak gini jam 3 sore Oke Terima kasih buat temen-temen yang udah support Bangkulo sampai saat ini Terus yang baru bergabung Selamat bergabung Oke, tanpa babibu-babibu lagi Mari kita lanjut ke desain Toilet-toilet yang absurd Oke, mari ke desain yang pertama Ini maksudnya apa sih Anjay? Ini kalau misalkan mau ke WC abis bangun tidur nih Ngantuk banget nih Ini harus naik dulu tangga nih Satu, dua, tiga, empat Dah nongkrong Nongkrong Terus kalau misalkan ngantuk ya Posisinya ya sabar-sabar aja nih gini Aduh, bangun pagi banget ini Ngantuk Tau-taunya Bisa sampai jatuh nih bos Ini tinggi kali Terus, apa ini Bak mandinya juga Sejajar gitu Kalau misalkan airnya abis gitu Waktu listrik mati atau torrenya rusak kan Sampai gini-gini nih Oi Kagak, kagak nyampe anjay Ini gak tau nih Ini Insinyurnya Eh, insinyurnya Ini tukangnya siapa ini? Tapi ini kalau ngeliat dari Sebelumnya nih Harusnya betul Dia di bawah Tapi ini gak tau nih Ditinggiin Atau jangan-jangan ini WC duduk Tapi kalau WC duduk Kenapa ini ada tangganya disini? Kalau WC duduk Harusnya disini dong Tapi emang juga nyaman Kalau WC jongkok Dibuat duduk Terus dibikinnya kayak gini Aduh Ini gak tau tukangnya yang terlalu ide Jadi yang punya rumah tuh Tolong dibikinin WC duduk Pakai Kloset Yang lama Mungkin kayak gitu sih Aduh Atau kalian punya pendapat lain? Komen di bawah Next Kita lihat Desain-desain Apa desain? Kita lihat Bentuk-bentuk Toilet Yang Bagus Bagus menurut Pembuatnya Aneh menurut kita Oke Lanjut Ini sih oke Bag mandinya disini kan Tinggi Betul WCnya Betul Di bawah Lebih rendah Karena kan Kalau mau buat ambil air kan enak Iya kan Tapi Kenapa ini Si klosetnya Ngadepnya ke sana Terus kalau misalkan mau Apa? Mau cebok gimana aja Gini Aduh-duh Airnya Sulit banget Kan ribet Bos Kenapa Di dunia ini Ada yang mudah Ini kan harusnya Adepin sini Ada yang mudah Kenapa dipersulit Bos Atau emang Si apa Tukangnya Atau kulinya tuh Punya Inspirasi Yang berbeda Aduh Tapi gak apa-apa lah Masih bisa Ditoleransi Mungkin ntar Bisa ditaruh ember Disini kan Jadi si tukangnya tuh Berfikir Si WC ini kan Nyatu sama kamar mandi Jadi bisa Biar Eh bisa Biar Bisa efisien gitu Jadi Yang satu bisa Kamar mandi Buang hajat Yang sebenarnya bisa buat mandi Nanti yang buang hajatnya Pake ember gitu Mungkin Tapi entahlah Kalo kalian yang tau Komen di bawah Mari kita lanjut Next Ini model apa lagi Bos Ini bugnya di bawah Terus ini Klosetnya di atas Modelnya kayak gimana Bos Mau Misalkan Apa Mau Apa Sampai lupa bangku loh Kalo mau Bersih-bersihnya gini Ambil airnya Wih Aduh Aduh Makin lama Makin kagak jelas nih Orang-orang Apalagi ini kan Si Apa Namanya Si bug mandinya kan Dalem tuh Makin ke bawah lagi Makin PR lagi nih Anjir Gak tau nih Sama Tukangnya nih Atau Arsiteknya Tapi tukang sih pastinya Gak mungkin arsitek Next Ini Yang punya rumah Udah Beli mahal-mahal nih Kloset duduk nih Kan Harga kloset duduk Sama kloset jongkok kan berbeda ya Mungkin harga kloset jongkok Harga 300-400 ribuan Atau 500 ribu lah Yang bagus Mungkin ya Kalo kloset jongkok Kloset duduk itu kan Paling gak jutaan ya Temen-temen Kenapa udah dibeli nih Kloset duduk Dibuat jongkok kayak gini Apa gunanya Ini pasti yang punya Rumah nih Yang punya apa Yang punya rumah Yang nyuruh tukangnya tuh Mungkin dia lagi itu Apa Dia mungkin Keluarga baru Jadi baru punya Suami Sama istri Sedangkan Dua-duanya kerja semua Terus dia baru beli rumah Habis itu Kan dari rumahnya Kan dari developernya Mungkin Kamar mandi Apa Klosetnya itu kan Kloset jongkok Sedangkan istrinya Ngomong Eh ayah Aku gak nyaman Pake kloset jongkok Mendingan beli Kloset duduk aja deh Terus suaminya Oh yaudah Kalo gitu Ayah beliin Sekalian kita Arena Parker ya Oke ayah Nah Dateng tuh Si Apa suaminya Ke Developer Ke Developer Kan waktu itu Masih ada pembangunan Kan di perumahan itu Papa Bisa Sewa tukangnya gak Satu atau dua orang lah Buat Benerin rumah Masalahnya Istri saya Kamar mandinya Pengen direnoff Sama Bikin pager Terus Sama si developernya Wah bisa pak Dengan senang hati Waduh Udah dikasih tau tuh Udah akhirnya dateng tuh Si tukangnya Tuk 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 Pak Pagi pak Saya tukangnya Saya hebat Saya berpengalaman Rumah ini juga dulu Saya yang bikin pak Gitu Terus akhirnya Singkat kata Ini pak Ini toiletnya Tolong diganti ini Terus sama pak Gere buat gini Oke pak Siap Waktu pengerjaan Gak dikontrol Suaminya kerja Istrinya kerja Pulang-pulang Kaget dok Wah Udah beli mahal-mahal Kloset duduk Malah ditanem bos Aduh Aduh Kalo udah ditanem kayak gini Mau gimana lagi Mau dijebol Parah Parah Next Ke Desain-desain Toilet Yang Unique Ini Mau gimana Anjay Tempatnya sempit Atau ini Toilet yang ada Di warnet Memakan Apa Punya tempat Sempit Tapi pengen Muat banyak gitu Sampe Kloset 4 Jadiin 1 Bos Ini Ini kalo misalkan Bukernya berjama Aneh Yang disininya udah kelar Gak bisa keluar Nunggu yang disini juga kelar dulu Bang keluar gak bisa habis mikir nih Sumpah Demi apapun Terlalu Terlalu unique Aduh Next Ini apalagi Oke sih betul Kepada saat kita Masang kan Pintu masih dibuka kan Tapi ya emang Gagak dicek dulu Apa Bambang Ini tukangnya Ini kayaknya lulusan Dari luar negeri Terus kalo kayak gini Ceritanya Pintunya mau gimana Aduh Ini juga kamar mandi Minimalis banget sih Segini doang Atau emang Sininya masih lega Tapi naronya disini Entah Tukang apa Yang dipikirkan ini Eh Entah pikiran apa Yang dipikirkan Sama tukang ini Oke lah Lanjut Ini sama aja Kayak yang tadi Anjir Kalo yang tadi Masih oke sih Masih ada space Untuk si kaki Itu gak ketemu Terus kalo ini Mau sepit-sepitan Kayak diangkot gitu Bro bro Lo udah keluar belum Kagak bisa keluar bro Ini kaki Apa Kecepit Sama kaki Sarwa bro Update Keluar Waduh Kalo kayak gitu Gimana coba Masa Yaudah yaudah bro Agak keserian dulu bro Biar gue keluar dulu Yaudah 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 Ah keluar Gantian bro Masa Harus kayak gitu Anjir Aduh Aduh Makin Makin lama Makin gokil ini Kamar mandi Kamar mandinya Next Ini sama kayak yang pertama Ini sama kayak yang pertama Anjir Ini kalo ngantuk Jatuh Aduh Ini maksudnya apa sih Sampai bikin ini Atau mau bikin Toiletnya Kerajaan gitu Apa Jadi kayak ada di Singa sana Singa sana gitu Tinggi banget Aduh Aduh Next Next Ini juga sama lagi Anjir Tapi ini malah lebih sempet nih Eh sempet Ini lebih sempit nih Ini apalagi kalo jatuh Gobra-gubra-gubra Kepalanya masuk ember Bulu Aduh Ini emang aneh-aneh Aja semua orang tuh Gak tau deh Padahal kalo misalkan Ditaruh di bawah Juga gak apa-apa sih Gak makan tempat Ini malah buang-buang Tehel nih Apa buang-buang keramik nih Atau buang semen Atau buang batu bata ini mah Entah apa yang dimaksud Sama tukangnya Next Ini desain kamar mandi Yang bisa buat Orang yang lagi Main catur mungkin Jadi Dibuat berhadap-hadapan Nanti di depannya itu Dikasih Apa Di depan sini nih Depan sini nih Terkasih meja ya kan Jadi pada saat Instruksi Saya perutnya sakit Gimana kalo misalkan Kita lanjut di kamar mandi Ya tapi ya Gak kayak gitu juga sih Ini Apa harusnya Kasih sekat Tapi tripleknya abis Gak tau juga sih Bang Kulo Oke lah lanjut Next Eh Tapi ini masih makhluk Masih mending sih Ini ada sekatnya Tapi kenapa sekatnya Jumlah segini Kan keliatan Boss Q Ini sekatnya kurang bawah Atau emang Bahannya kurang Ya orang boker kayak gini Emang keliatan Boss Kasih Tarik nafas dulu Keluarkan Oke lah lanjut Ke 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 Video lagi Ke foto-foto Desain Kamar mandi Yang unik Ini mau ke kamar mandi Tapi Jalannya gini banget nih Jadi gini Yo Aduh Kagak bisa keluar Ini gimana Tapi udah mentok Kanan kiri Ini gak tau sih Ini awalnya apa gitu Awalnya ada lorong kecil gitu Terus Dibilang Kosong Daripada kosong Buat kamar mandi Tapi ya gak kayak gini juga Boss Ini penyiksaan Anjir Aduh Next Ini apalagi Anjir Bak mandinya disini Klosetnya disini Apa ngambil airnya Harus pake gayung panjang gitu Sama gala gitu Biar gini Awal-awal Bener-bener Dibikin disini Kenapa dipindahin kesini Ah entahlah Apa yang dipikirin Sama Orang ini Tapi ini kayaknya sih Permintaan dari konsumennya Yang malah kan disini Bener nih Deket kan Atau disini pake ember ya Entahlah Yang tau Sepemikiran sama tukang ini Komen di bawah ya Next Apakah ini toilet yang dikhususkan Buat Orang yang lagi ngedet Atau apa Karena disini ada man Disini ada woman Dan toiletnya Berjajaran Jadi waktu lagi romantis-romantisan gitu Sambil sakit perut Dua-duanya Abis banyak makan Cengek Di bakso Atau bakmi gitu Yang Ini belum keluar yang Aduh Yang Ceweknya Aduh Perut aku juga panas Aduh Eh Udah abis nih Tapi lumayan mengocok perut sih Banyak desain-desain yang Abstrut Abstrak Abstrak Aduh Aduh Ini gak tau nih Gimana para Tukang-tukangnya itu Membuatnya Tapi gak tau juga Kalau siapa tau itu ada permintaan dari konsumennya Kita juga gak tau Jadi disini Bangkulo tidak menjust Itu salah tukangnya Bangkulo juga tidak menjust Itu permintaan dari Konsumennya Ya mungkin Fantasi orang Itu berbeda-beda ya Pada saat Di toilet Mungkin pengen Dibuatnya yang berbeda Atau gimana Bangkulo gak tau Pokoknya cukup disitu aja dulu ya Untuk Reaction Desain-desain Toilet yang Wow Banget Menurut Mereka Oke Bangkulo kalau gitu Tutup disini dulu Sekian Terima kasih buat teman-teman yang udah support Bangkulo sampai saat ini Dan yang baru bergabung Selamat bergabung Oke Jangan lupa like Comment Dan subscribe Biar Bangkulo Makin rajin Mengupload Konten Konten Yang lebih seru lainnya Kalau kalian ada request Silahkan Oke Sekian dari Bangkulo Terima kasih Dadah Terima kasih Sub indo by broth3rmax